Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات في الله بابا بابا إبو-إبو أو من مسلمين dan مسلمة جماعة صالت إنسان dan majlis taklim مسجد نميره کور تالمون Yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada segenap pengurus yayasan maupun ta'amir Masjid Namira Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya kita berdoa Semoga keluarga besar al-akh Bapak Helmi Reza Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan karunia rahmat dan barakah Pada keluarga dan usaha beliau Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini Selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Atas segala karunia ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita Yang tentunya kita tidak akan pernah mampu tidak akan pernah bisa Menghitung-hitung ni'mat tersebut Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan dalam ayatnya Dan jika kalian menghitung-hitung ni'mat Allah Maka pasti kalian tidak akan pernah mampu Tidak akan pernah bisa Menghitung-hitung ni'mat tersebut Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah senantiasa Memberikan karunia ni'mat-ni'matnya kepada kita Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan Kepada sahabat Ibnu Mas'ud Radiyallahu'an Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa Allahumma Inni as'aluka Imanan la yartad Wa na'iman la yanfad Wa murafaqata Muhammadin s.a.w. Fi'a'la jannatil khuldi Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Doa ini juga tercantum Di dalam buku yang ditulis oleh Ustazuna Ustaz kita bersama Yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullah Isi daripada doa ini adalah Artinya Allahumma inni as'aluka imanan la yartada Ya Allah Sesungguhnya aku memohon Kepadamu Iman yang tidak akan pernah lepas Wa na'iman la yanfad Ni'mat yang tidak akan pernah habis Wa murafaqata Muhammadin s.a.w. Fi'a'la jannatil khuldi Dan Aku memohon kepadamu Untuk dapat menyertai Nabi Muhammad s.a.w. Di surga yang tertinggi Kekal untuk selamanya Mudah-mudahan Doa-doa kita semuanya Dikabulkan oleh Allah s.w.t Dan kita dijadikan oleh Allah Hamba-hambanya yang pandai bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Salah satu dari sekian banyak Kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan kepada kita Dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah s.w.t Kembali mempertemukan kita Di salah satu rumah Allah Dari sekian banyak rumah-rumah Allah Yang ada di muka bumi ini Yaitu Masjid Namira Dalam rangka talabul ilmi Menuntut ilmu Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini Allah berikan keberkahan di dalamnya Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Fid dini wa dunya wa al akhirah Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Seperti biasa Kajian kita Di selasa Pekan ketiga Di Masjid Namira Materinya membahas Kitab Yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Rahimahullah Kitab yang berjudul Al-Kabair Yang di dalamnya berisi tentang Dosa-dosa besar Menurut catatan saya Terakhir pertemuan kita Di bulan Mei Karena di bulan Juni Kita libur Karena dekat sekali Dengan Idul Adha Maka Dan pada waktu itu Kalau tidak salah Bertepatan dengan hari Tasrik Maka Terakhir di bulan Mei Kita sudah sampai pada Dosa besar Nomor 17 Tentang homoseks Atau LGBT LGBT Lesbian Gay Biseks Transgender Homoseks Menyukai sesama jenis Materi itu belum tuntas Karena menurut catatan saya Saya baru menyampaikan dalil-dalilnya Dan waktu itu oleh ustad kita Dibantu untuk membacakan terjemahannya Hari ini kita akan masuk kepada penjelasan Dari dalil-dalil Yang sudah kami sampaikan pada dua bulan yang lalu Tepatnya di bulan Mei Setelah sapa kan ketiga Nah Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Sedikit untuk mereview Mengingatkan kembali Apa yang sudah kita bahas pada dua bulan yang lalu 14 abad yang silam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau sudah mengingatkan kita Akan munculnya LGBT ini Perbuatan yang dilakukan oleh Kaumnya Nabi Lut Alaihi wasallam Menyukai sesama jenis Disebutkan dalam riwayat Ibn Maja Tirmidhi Dan Al-Hakim Dalam kitab Sohih Targhib Hadis yang ke-2417 Dari Jabir Ibni Abdillah Radiyallahu an dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Yang artinya Sesungguhnya Sesuatu yang paling aku takutkan Menimpa pada umatku Jelas sekali Ini merupakan bentuk kasih sayangnya Nabi Perhatian Nabi Atas keselamatan umatnya Nabi sudah mengkhawatirkan umatnya Saya ulang terjemahnya Sesungguhnya Yang paling aku takutkan Menimpa pada umatku adalah Perbuatan kaumnya Nabi Lut Alaihi wasallam Yaitu homoseks atau lesbian Menyukai sesama jenis Ternyata Bapak ibu sekalian Rahimani wa rahimakumullah Apa yang Nabi khawatirkan Benar-benar terjadi Bahkan sampai ke negeri Yang kita cintai ini Perbuatan kaum Nabi Lut ini Perbuatan Yang sangat hina Bahkan lebih hina Daripada hewan Ya Maka menimpa juga Pada masyarakat kita Bahkan Saya pernah Menyampaikan Cikal bakal Daripada perbuatan Kaumnya Nabi Lut ini adalah Yaitu Perilaku Menyukai sesama jenis ini Sudah lama munculnya Istilah gembla Mungkin kita pernah mendengar Ada istilah Yaitu gembla Pemuda Kencur Yang dikawin Oleh para warok Di Ponorogo Merupakan Wujud homoseks Atau lesbian Bahkan masih banyak lagi Contoh-contoh yang lainnya Bahkan kalau kita lihat Berita Yang ada di layar kaca kita Yang namanya Perbuatan satu ini Luar biasa Menimpa juga Di negeri kita Bahkan Bahkan Apa yang menimpa Di negeri Di Kaumnya Nabi Lut Alayhi salam Negeri mereka Dihujani Dengan batu Dari neraka Sijil Negeri mereka Dibalik oleh Allah Yang atas dipindah Ke bawah Yang bawah Dipindah ke atas Itu juga Sempat Sempat Tanda kutip Sempat Terjadi di negeri kita Lu dimana itu Tepatnya di tanggal 17 April 1955 Yaitu di sebuah tempat Namanya Duku Legetang Dieng Gunung Pengamun Amun Gunung Pengamun Amun Dimana terjadi Masyarakat tempat Melakukan perbuatan Yang dilakukan oleh Kaumnya Nabi Lut Alayhi salam Mereka berbuat maksiat Maka Gunung tersebut Yaitu Hilang separuh Lalu kemudian Ditutupkan pada Dukuh Atau desa tersebut Ini terjadi 17 April 1955 Bisa browsing Di googlenya Masih-masih Ikhwan dan akhawat Rahimani Warahimakumullah Oleh karena itu Maka tentunya Kami akan Menyampaikan materi ini Untuk menuntaskan Materi Dua bulan Yang lalu Yang pertama Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Saya ingin Menyampaikan tentang Sekilas tentang Nabi Lut Alayhi salam Dan kaumnya Siapa Nabi Lut Alayhi salam Dan bagaimana Ciri-ciri kaumnya Ini yang pertama ya Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Akal sehat Akal sehat Dan fitrah manusia Akan menolak Perbuatan LGBT Akal sehat Kalau sehat Pasti akan Menolak Perbuatan Menyukai Sesama jenis Ya Nanti kita akan Sebutkan penjelasannya Kita buat Ininya saja Urutannya saja Kerangkanya Supaya Taklin kita enak Sistematis Tidak melebar Kemana-mana Yang ketiga Yang akan kami Sampaikan adalah Hukuman Bagi kaum Homoseks Dan lesbian Kalau zina Jelas Zina jelas Hukumannya Kalau sudah pernah Menikah Dirajam Sampai mati Kalau belum pernah Menikah Dicambuk Seratus kali Diasingkan Satu tahun Atau dipenjara Ada pun Kalau menyukai Sesama jenis Apa hukumannya Nanti kita akan Dengarkan Di materi Yang ketiga Yang keempat Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Yang keempat adalah Penyakit Tentu ada Penyebabnya Tak mungkin Setiap penyakit Pasti ada Obatnya Maaf Ada penyebabnya Setiap penyakit Pasti ada Penyebabnya Apa sebabnya Kenapa kok muncul LGBT Sebabnya apa Nah itu Itu nomor Empat Yang nomor lima Adalah Solusi Tips Kiat-kiat Solusi Agar selamat Dari Perbuatan Yang zina Yang satu ini Yaitu Menyukai Sesama jenis Dan sebagai penutup Yaitu Insyaallah Yang ke Enam Yang ke enam Adalah Fikir Seputar Banji Fikir Seputar Banji Bolehkah Banji Jadi imam Bagaimana Banji itu Kalau jadi Makmum Makmumnya ini Dikumpulkan Dengan siapa Makmum Laki-laki Atau makmum Perempuan Atau ada Perlakuan khusus Bagaimana Kalau banjinya Bukan banji Alami Yaitu Apa ada Banji Buatan Nanti kita Akan bahas Banji itu Ada dua Ada banji Yang alami Ada yang Tidak Ada yang Bukan banji Tetapi Istilahnya Khunsa Artinya Orang yang Berkelamin Ganda Ini bagaimana Perlakuannya Di dalam Islam Baik Nanti kita Akan bahas Fikir Banji Baik Itu materi yang terakhir Mudah-mudahan Waktunya cukup Kita sebutkan Saja langsung Yang pertama Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Harapannya Kalau ini tuntas Bulan depan Kita sudah Jika Allah Pertemukan kita Allah takdirkan Kita bertemu Kembali Kita sudah Masuk pada materi Yang baru Dosa besar Nomor 18 Baik Yang pertama Adalah Yang pertama Yang pertama Sekilas tentang Nabi Lut Dan kaumnya Apa yang perlu Kita ketahui Seputar Nabi Lut Dan kaumnya Satu Yang pertama Ini Atau mungkin Supaya tidak bingung Nyatatnya Bagi ibu-ibu Yang mencatat Kita sebutkan Jangan satu A, B, C Jadi materinya Masih nomor satu Satu A B, C Dan seterusnya Baik Yang A Nabi Lut Alayhi Salam Nabi Lut Alayhi Salam Adalah seorang Rasul Dari sekian banyak Rasul Utusan Allah Jadi Nabi Lut Alayhi Salam Bukan sekadar Nabi Tetapi beliau Juga Rasul Bedanya apa sih Apa bedanya Antara Nabi dengan Rasul Tentu beda Bapak Ibu sekalian Setiap Nabi Belum tentu Rasul Setiap Rasul Pasti Nabi Saya ulang Setiap Nabi Belum tentu Rasul Setiap Rasul Pasti Nabi Bedanya Bedanya Nabi Adalah Manusia pilihan Yang mendapatkan Wahyu dari Allah Mendapatkan Wahyu Dan mendapatkan Sariat Tapi untuk dilakukan Dirinya sendiri Bukan untuk disampaikan Kepada umat Itu Nabi Ini kesimpulan aja ya Kesimpulan Ada pun kalau Rasul Tidak Rasul Manusia pilihan Allah Yaitu Yang mendapatkan Wahyu Sama Mendapatkan Sariat Bedanya Untuk disampaikan Kepada umat Bukan hanya dilakukan Untuk dirinya sendiri Melakukan Ya Sariat itu dilakukan Dirinya sendiri Tetapi juga disampaikan Kepada umat Nah Dalam hal ini Nabi Lut Alayhi Salam Seorang Rasul Seorang Rasul Mendapatkan Wahyu Mendapatkan Sariat Dari Allah Azza wa Jalla Dan untuk disampaikan Kepada umat Baik Mana dalilnya Kalau Nabi Lut Itu Rasul Mana bukti Yang menunjukkan Nabi Lut Alayhi Salam Itu Rasul Dalilnya Bapak Ibu Sekalian Bisa kita dapatkan Di surat Astaghfirullah Surat Astaghfirullah Surat nomor 37 Astaghfirullah Ayatnya Ayat 133 Ayatnya pendek Pendek ayatnya Allah Ta'ala Berfirman Astaghfirullah Allah Ta'ala Berfirman Pendek sekali ayatnya Allah Ta'ala Berfirman Dan sungguh Lut Benar-benar termasuk Salah seorang Rasul Allah sendiri yang mengatakan Selesai Yang A Yang B Sekarang Yang B Seputar Nabi Lut Dan kaumnya Yang B Nama Nabi Lut Alayhi Salam Nama Nabi Lut Alayhi Salam Disebut oleh Allah Dalam Al-Quran 27 kali Jadi Panjenengan Kalau baca Al-Quran Itu Nabi Lut Al-Quran Disebut oleh Allah Dalam Al-Quran 27 kali Yang jelas Surat nomor 1 Al-Fatihah Sampai dengan Surat Al-Ma'idah Tidak disebut Nama Nabi Lut Tidak ada Al-Fatihah Al-Baqarah Ya Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah Gak ada Nabi Lut Ceritanya gak ada Baru mulai Al-An'am Itu baru ada Nabi Lut Al-Quran Dan Dan Perlu Bapak Ibu ketahui Cus 29 Mulai dari Surat Tabarok Al-Muluk Surat nomor 67 Awal Cus 29 Sama Cus 30 Tidak ada Nama Nabi Lut Al-Quran Gak ada Berarti Kalau begitu Antara Al-An'am Sampai Cus 28 Ini Sampai Cus 28 Terakhir Dan surat yang Paling Banyak Surat yang Paling Banyak Menyebut Kisahnya Nabi Lut Al-Salam Dan kaumnya Nama suratnya Adalah Surat Uhud Surat Uhud Surat nomor 11 Baik Itu kalau gak salah Ada 5 tempat Di surat itu Baik kita lanjutkan Sekarang Yang C C A B C Sekarang Seputar Nabi Lut dan kaumnya Yang C Beliau Beliau Alaihissalam Beliau Nabi Lut Alaihissalam Adalah keponakan Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim Memiliki Seorang Ayah Nama Ayahnya InsyaAllah Kita semua Tahu Azhar Padahal Bapak Ibu Kalau kita lihat Dalam sejarah Yaitu Kisah para Nabi Nama Ayah Nabi Ibrahim Itu ada Dua Yang pertama Azhar Itu yang sering Kali kita dengarkan Azhar Yang kedua Itu Tarikh Tarikh Kata para alim ulama Nama aslinya itu Tarikh Nama aslinya Azhar itu adalah Nama berhala Yang dibuat oleh Bapaknya Nabi Ibrahim Itu namanya Azhar Berhala Yang dia sembah Itu Azhar Makanya yang terkenal Itu nama julukan Bukan nama asli Tapi gak masalah Intinya Sama saja kok Mau Azhar Mau Tarikh Intinya Ayahnya Nabi Ibrahim Adalah Sang produsen Berhala Pembuat berhala Dan menyembah berhala Baik Azhar Azhar Atau Tarikh Atau Tarikh Punya tiga anak Laki-laki semua Azhar Punya tiga anak Yang pertama Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Yang kedua Haran Haran Yang ketiga Nahur Nah Ibrahim Alayhi Salam Punya anak Ismail Dan Ishak Haran Punya anak Lut Alayhi Salam Sehingga Nabi Lut ini Sil-silah nasabnya Lut Bin Haran Bin Azhar Berarti Sama Nabi Ibrahim Ponaan Sama Nabi Ismail Misanan Sebubu Bisa diwami Sampai disini ya Baik Jadi Nabi Lut Alayhi Salam Ini keponakannya Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Yang D Yang D Yang D Nabi Lut Alayhi Salam Diotus di Yaitu Mohon maaf Beliau Nabi Lut Alayhi Salam Lahir di Babylonia Mana Babylonia Irak Nabi Lut Alayhi Salam Ini Lahirnya Di Babylonia Irak Baik Terus Yang E Yang E Nabi Lut Alayhi Salam Diperintahkan Oleh Allah Makanya Rasul kan Kalau Rasul kan Disuruh mendakwai Umat Nabi Lut Alayhi Salam Diperintahkan Oleh Allah Azza wa Jal Untuk Mendakwai Pendodok Sadum Dan Pendodok Amurah Dimana itu Sadum Dan Amurah Dekat Danau Lut Dimana itu Kawasan Jordan Jadi Bapak Ibu Yang Pernah Pergi ke Jordan Mungkin Sebelum Kejadian Gaza Ini Palestina Ya Yang Dibombardir Oleh Yahudi Laknatullah Alayhi Maka Sebelumnya Kan Travel Travel Umrah Itu Biasanya Paketannya Ada yang Umrah Plus Palestina Nah Itu Kalau Ke Palestina Itu Transitnya Ke Jordan Ke Jordan Maka Nanti Kita Akan Masuk Kawasan Israel Checkpoint Begitu Ya Baik Nah Ini Di sana Tempatnya Sadum Dan Amurah Di daerah Jordan Yordania Bapak Ibu Sekalian Rahimani Warahimankum Allah Baik Dan Jordania Jordan Termasuk Wilayah Syam 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 Ini Empat Negara Syam Ini Empat Negara Satu Palestine Dua Syria Atau Syria Yang Ketiga Adalah Libanon Yang Keempat Jordan Yordania Ini Syam Empat Negara Jadi Satu Namanya Syam Baik Kita lanjutkan Yang F F Nah Ini Menarik Ini Yang F Ini Menurut Ibnu Abbas Radiyallahu Anuma Sohabat Nabi Merangkap Misana Nabi Ibnu Abbas Radiyallahu Anuma Ternyata Ternyata Kaum Nabi Lut Ini Kaum Nabi Lut Memiliki Kebiasaan Kebiasaan Jadi Ciri Yang Kental Pada Kaum Nabi Lut Apa Saja Saya Sebutkan Satu Persatu Ya Ciri Yang Kental Yang Ada Pada Kaum Nabi Lut Di Antaranya Adalah Ini Ada Tekst Arab Ini Tashvifus Syahr Ini Kalau Dibaca Saya Bacakan Langsung Artinya Saja Yang Pertama Adalah Suka Mengatur Rambut Dengan Model Model Tertentu Di Model Begini Di Model Macem Suka Ngatur Rambut Ternyata Itu Sudah Ada Sejak Zamannya Kaum Nabi Lut Jadi Kalau Sekarang Terjadi Di Model Seperti Apa Itu Gundul Kanan Kirinya Apa Itu Namanya Koza 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 Tengah Yang Ada Rambut Itu Terus Di Model Bagi Wanita Yaitu Sininya Gundul Ada Rambutnya Tok Sini Macem Macem Loh Ustaz Kok Tahu Diceritai Saya Diceritai Sudah Gak Ustaz Tanya Kita Bisa Lihat Di Pinggir Pinggir Jalan Di Lampu Merah Traffic Light Model Model Anak Anak Bergaya Dengan Rambut Yang Suka Mengatur Model Model Rambut Itu Kaumnya Nabi Lut Sudah Ada Waktu Itu Terus Yang Berikutnya Ciri Yang Kental Pada Kaumnya Nabi Suka Menampakkan Aurat Antar Sesama Jenis Dengan Cara Membuka Kain Penutupnya Hati Hati Bapak Ibu Sekalian Bapak Bapak Terutama Mohon Maaf Mohon Maaf Paha Itu Aurat Loh Pak Paha Itu Aurat Aurat Auratnya Laki Laki Itu Mulai Pusar Sampai Lutut Itu Auratnya Laki Laki Atasnya Makanya Orang Pakai Ikhrom Dadanya Kelihatan Maka Tidak Apa Karena Dada Bagi Laki Laki Itu Bukan Aurat Aurat Itu Mulai Pusar Makanya Orang Pakai Ikhrom Pusarnya Harus Tertutup Tidak Boleh Kelihatan Pusarnya Harus Tertutup Sampai Lutut Itu Aurat Tapi Lihat Pemain Bola Pendek Celananya Apalagi Main Tenis Ada Disini Yang Suka Main Tenis Apalagi Masuk Kolam Renang Ada Yang Suka Renang Disini Gak Apa Itu Olahraga Yang Dispareatkan Kalau Bisa Kalau Bisa Kalau Bisa Tertutup Pakai Celana Di Bawahnya Lutut Di Bawahnya Lutut Jangan Di Atasnya Lutut Sampai Kemudian Pusar Dada Terlihat Tidak Masalah Hati Hati Ibu Ibu Juga Begitu Mohon Maaf Apalagi Sekujur Tubuh Wanita Bahkan Satu Helai Rambut Wanita Itu Aurot Tak Boleh Dalam Alin Ditampakkan Kepada Yang Bukan Mahrom Seperti Itu Jadi Hati-hati Dalam Masalah Ini Mereka Kaumnya Nabilut Suka Memamerkan Aurot Terus Kemudian Kadang-kadang Ada Bapak-bapak Seorang Ayah Kalau Mau Tidur Malam Itu Pakai Celana Pendek Pak Hanya Kelihatan Meskipun Yang Lihat Sesama Lelaki Anak Laki-lakinya Tidak Boleh Karena Itu Aurot Maka Pakai Celana Yang Panjang Aja Ibu-ibu Juga Begitu Mohon Maaf Ibu-ibu Mohon Maaf Sekalipun Anda Pakai Baby Doll Nah Ustaz 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 Baby Doll Ini Diceritai Tidak Ustaz Tanya Pakai Baby Doll Meskipun Ada Anak Perempuannya Terus Ada Ustaz Batasannya Sesama Wanita Ada Kalau Sesama Wanita Maka Yang boleh Dilihat Itu Yang terkena Air Wudu Itu Boleh Dilihat Contoh Ibu-ibu Wudu Kan dimulai Dari Membasu Telapak Tangan Maka Melihat Telapak Tangan Sesama Wanita Sesama Wanita Boleh Terus Ketika Setelah Membasu Telapak Tangan Kan Bergumur Bergumur Kan Membasu Wajah Berarti Sesama Wanita Boleh Lihat Wajah Boleh Sesama Wanita Makanya Kalau Taklimnya Sesama Wanita Dan Tempat Yang Tertutup Bagi Mereka Yang Bercadar Lepas Cader Anda Lepas Lepas Sesama Wanita Dan Tertutup Lepas Sebab Banyak Terjadi Laki Laki Nyamar Pakai Cader Makanya Hati-hati Dilepas Supaya Tahu Satu-satunya Gitu Laki Apa Perempuan Gitu Baik Wajah Kalau Wuduh Wuduh Kan Wajah Kena Terus Tangan Tangan Saya Mau Tanya Bu Saya Mau Tanya Tolong Dijab Bakso Telapak Tangan Itu Sampai Siku Atau Sampai Sini Sampai Bahu Bakso Telapak Tangan Ketika Wuduh Wuduh Sampai Siku Maka Wanita Gak Apa-apa Di rumah Pakai Lengan Pendek Sekian Bagi Wanita Yang Pakai You Can See Oh Matumane You Can See Apa You Can See You Can See Kamu Dapat Melihat Sekian Itu Kalau Keluar Kamar Dilihat Anak Perempuannya Kelihatan Bahunya Ibunya Gak Boleh Karena Disini Gak Kena Air Wuduh Ini Yang Boleh Dilihat Yang Kena Air Wuduh Ini Padahal Sesama Perempuan Itu Aturan Mainnya Terus Apalagi Kepala Rambut Rambut Telinga Berarti Sesama Wanita Lihat Rambut Gak Bapa Sesama Wanita Lihat Antingnya Boleh Kena Air Wuduh Sesama Wanita Melihat Leher Boleh Karena Meskipun Ini Tidak Kena Air Wuduh Tapi Sebagian Ulama Mengatakan Yaitu Bagian Tubuh Yang Terkena Perhiasan Leher Ini Kan Ada Perhiasan Kalung Berarti Boleh Dilihat Sesama Wanita Baik Termasuk Cincin Sesama Wanita Boleh Saya Tanya Ibu Ibu Orang Pakai Gelang 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 Itu Disini Apa Disini Halo Gelang Itu Disini Atau Disini Disini Makanya Ini Boleh Dilihat Yang Sini Gak Boleh Ini Baik Sudah Teruskan Kaki Saya Mau Tanya Sama Ibu Ibu Masuk Kaki Itu Sampai Mata Kaki Atau Sampai Betis Mata Kaki Maka Mata Kakinya Boleh Terlihat Sesama Wanita Betis Makanya Kalau Pakai Duster Pendek Baby Doll Kelihatan Betisnya Meskipun Sama Anak Perempuan Maka Hindari Ketika Keluar Kamar Tapi Kalau Di Dalam Kamar Ada Suami Oh Kalau Dua Orang Ini Suami Istri Mau Dibuka Semuanya Tidak Masalah Bebas Suami Boleh Memandikan Memandikan Jenazah Istrinya Istri Boleh Memandikan Jenazah Suaminya Yang Tidak Boleh Itu Anak Laki Laki Mandikan Jenazah Ibunya Tidak Boleh Anak Perempuan Memandikan Jenazah Bapaknya Tidak Boleh Yang Memandikan Harus Sesamalah Laki Sampai Kayak Gitu Diatur Ya Ayo Kembali Ke materi Kita Aurat Kaumnya Nabi Lut Suka Tampil Memamerkan Aurat Terus Kemudian Apalagi Mereka Suka Bermain Romyul Bunduka Apa itu Romyul Bundung Bermain Ketapel Dengan Batu Kecil Atau Tanah Liat Yang Dibulatkan Tanah Liat Dibulat Bulatkan Terus Step Step Jadi Ternyata Main Step Sudah Ada Sejak Kaumnya Nabi Lut Al Sallam Itu Terus Kemudian Apalagi Terus Ini Al-la'bu Bilham Bilham Amit Tayyara Ya Tayyara Yaitu Bermain Burung Merpati Adudoro Nah Cepet-cepetan Unduan Kata istilahnya Itu Sudah Sejak Kaumnya Nabi Lut Al-Sallam Bermain Burung Merpati Terus Kemudian Terus As-Sofir Bil-Ashabi Bersuit Suka Bersuit Suka Bersiul Bersiul Saya gak mungkin Mempraktekan Karena gak boleh Soalnya Bersuit Bersiul Gak boleh Itu Kaumnya Nabi Lut Sudah Mulai Melakukan Itu Terus Kemudian Diantaranya Adalah Suka Menghentakkan Tumit Sepatu Ketika Berjalan Jadi Kalau Jalan Makanya Untuk Wanita Kalau Bisa Pakai Sandal Atau Sepatunya Jangan Yang Ada High Heel Jangan Ada Ini Apa Ini Ya Haknya Haknya Jangan Ya High Heel Jangan Kalau Bisa Yang Rata 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 Ya Sebab Kalau Ada Haknya Akan Bunyi Itu Dan Akan Menjadi Pusat Perhatian Hindari Ibu Ibu Sekalian Ustaz Gimana Kalau Ada Seorang Wanita Karena Dia Tidak Tinggi Pendek Sedangkan Suaminya Tinggi Ustaz Pakai Sandal Yang Tebel Tapi Rata Ada Gak Yang Kaya Gini Tebel Tapi Rata Ya Itu Katanya Ulama Memanipulasi Penipuan Ya Hindari Syukuri Aja Ya Pendek Ya Pendek Syukuri Suaminya Atau Juga Mau Menerima Apa Adanya Gak Masalah Seperti Itu Ya Baik Kita Lanjutkan Terus Kemudian Isbahul Izar Suka Memanjangkan Kain Melebih Mata Kaki Untuk Laki Laki Baik Sarum Baik Celana Baik Gamis Hindari Ya Karena Cirinya Kaum Nabilut Suka Memakai Sarum Nutupi Mata Kaki Baik Terus Yang Terakhir Yang Bisa Kami Sampaikan Adalah Oh Mohon Maaf Masih Ada Dua Lagi Membuka Kancing Baju Supaya Tampak Bulu Dadanya Jadi Bajunya Itu Gak Dikancing Tapi Dibuka Karena Kan Kekar Dan Ada Bulunya Ditunjukkan Itu Cirinya Kaum Nabilut Supaya Macu Ini Maka Hindari Tutup Meskipun Ini Bukan Aurat Bagi Laki Laki Gak Usah Kita Melakukan Perbuatan Tersebut Yang Terakhir Adalah Melakukan Hubungan Seks Antara Sesama Jenis Wanita Dengan Wanita Lelaki Dengan Lelaki Inilah Ciri Kiri Kaum Nabilut Itu Tadi Yang F Yang F Masih Seputar Nabilut Dan Kaumnya Masih Pertama Loh Ini Yang G Yang Sampai H Yang G Allah Menyelamatkan Nabilut Allah Menyelamatkan Nabilut Bersama Dua Putrinya Pengen Tahu Tidak Namanya Nama Putrinya Nabilut Yang Diselamatkan Oleh Allah Kecuali Istrinya Istrinya Tidak Selamat Karena Istrinya Berbuat Hianat Nah Bahkan Dia Yang Menginformasikan Kepada Kaumnya Bahwa Ada Seorang Tamu Nabilut Kedatangan Tamu Yang Tamu Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Malaikat Allah Azda Wajallah Itu Istrinya Yang Memberitahu Baik Dua Putrinya Selamat Siapa Namanya Yang Satu Bernama Rasa Rasa Bukan Rasha Tetapi Rasa Dan Yang Kedua Adalah Zagrata Ini Dua Putrinya Nabilut Dan Para Pengikutnya Kecuali Istrinya Maka Dia Terkena Azab Allah Azda Wajallah Baik Terakhir Yaitu Yang G Yang H Yang Allah Menyiksa Pelaku Homoseks Dan Lesbian Tidak Tanggung Tanggung Bumi Mereka Dibalik Yang Dibawah Menjadi Di Atas Lalu Dihujani Dengan Batu Dari Tanah Yang Dibakar Secara Bertubi Tubi Dari Neraka Sijil Sampai Sebelum Fajar Sampai Apa ini Mulai Dari Sebelum Fajar Sebelum Soboh Sampai Matahari Terang Itu Jadi Kejadiannya Ini Sebelum Soboh Bapak Ibu Sekalian Sampai Matahari Terbit Selesai Dan Mereka Diluluh Lantakan Oleh Allah Azza Wa Jalla Baik Sekarang Kita Akan Masuk Materi Nomor Dua Akal Sehat Akal Sehat Fitrah Manusia Akan Menolak LGBT Jelas Kalau Akalnya Sehat Ya Orang Kalau Kembali Kepada Fitrah Manusia Akal Sehat Manusia Itu Punya Syahwat Syahwat Menyenangi Lawan Jenis Bukan Sesama Jenis Itu Fitrah 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 Laki-laki Menyenangi Wanita Fitrah Wanita Seneng Sama Laki-laki Itu Fitrah Akal Sehat Sehingga Kalau Terjadi Sebaliknya Laki-laki Kok Seneng Sama Laki-laki Wanita Suka Dengan Wanita Bahkan Melakukan Yaitu Perbuatan Yang Dilaknat oleh Allah Azza Wajallah Maka Ini Berarti Diluar Akal Sehat Dan Persis Seperti Hewan Bapak Ibu Sekalian Silahkan Bisa Dilihat Mohon Maaf Ini Ada Dua Kandang Dua Kandang Anggap Ini Tisu Yang Kota Tisu Ini Kandang Pertama Hapi Ini Kandang Kedua Kandang Pertama Diisi Tiga Babi Tiga Babi Dua Jantan Satu Betina Yang Kandang Kedua Diisi Tiga Ekor Ayam Tiga Ekor Ayam Dua Jantan Satu Betina Bapak Ibu Bisa Lihat Tes Bisa Dilihat Itu Di Kandang Ayam Kandang Ayam Tiga Ekor Ayam Ini Maka Dua Ekor Dua Ekor Jantan Mereka Berdua Ini Saling Bertengkar Untuk Memperebutkan Betina Yang Satu Ini Mati Matian Yang Kawah Minggir Yang Menang Maka Dia Yaitu Yang akan Melakukan Hal itu Kepada Hewan Hewan Ayam Betina Beda Dengan Babi Apa Yang Dilakukan Di Kandang Babi Dua Babi Jantan Langsung Menyetubui Rami Rami Satu Babi Betina Bahkan Jika Selesai Dia Melakukan Itu Naud Bila Mindali Naud Bila Maka Sesama Babi Jantan Melakukan Itu Makanya Orang Yang Suka Mengkonsumsi Babi Itu Mesti Hidupnya Kotor Kotor Satu Babi Itu Tidak Pernah Makan Makan Yang Bersih Selalu Yang Dimakan Kotoran Anda Kasih Makan Enak Yang Bersih Hizienis Sama Makan Kotoran Yang Dipilih Kotoran Makanya Orang Suka Mengkonsumsi Babi Cara Berfikirnya Hatinya Kayak Hewan Yang Sering Dia Makan Termasuk Cara Hidupnya Satu Perempuan Dua Laki Menyukai Sesama Jenis Karena Yang Dimakan Itu Soalnya Jadi Meniru Apa Yang Dia Konsumsi Jadi Jelas Ini Perbuatan Hewan Yang Dikutuk Oleh Allah Baik Sekarang Kita Lanjutkan Yang Nomor Tiga Hukuman Bagi Kaum Homoseks Dan Lesbiat Apa Hukumannya Pak Bu Tadi Sudah Saya Singgung Kan Kalau Zina Jelas Kalau Sudah Pernikah Pernah Menikah Atau Mungkin Dia Masih Dalam Ikatan Perkawinan Berarti Selingkuh Dia Sudah Punya Istri Dia Sudah Punya Suami Tapi Melakukan Hubungan Itu Semoga Allah Jauhkan Penyakit Yang Seperti Ini Maka Itu Hukumannya Rajam Sampai Mati Sudah Pernah Menikah Duda Atau Janda Atau Masih Dalam Ikatan Perkawinan Selingkuh Berarti Itu Dirajam Sampai Mati Tapi Kalau Belum Pernah Menikah Maka Dicambuk Seratus Kali Diasingkan Satu Tahun Itu Zina Lah Ini Tidak Sesama Jenis Laki-laki Dengan Laki-laki Kalau Tadi Kan Tidak Yaitu Zina Berlainan Jenis Ini Wanita Dengan Wanita Maka Kata Ibnu Usaimin Rahimahullah Saya Nukilkan Dalam Fatawa Beliau Bahwa Pelaku Maupun Pasangannya Pelaku Maupun Pasangannya Dibunuh Atau Dimusnahkan Caranya Ada tiga Boleh pilih Salah satu Yang penting Targetnya Mati Dimusnahkan Caranya Salah satu Dari tiga Kemungkinan Salah satu Dari tiga Kemungkinan Satu Boleh pilih Yang penting Musnah Satu Dilempari batu Dirajam Sampai mati Seperti pelaku Zina Ini pendapat Yang pertama Pendapat Yang kedua Lah Ini 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 yang mengerikan Jadi Karena intinya Harus musnah Harus Apa ini Dibunuh Dijatuhkan Dari tempat Yang sangat tinggi Jadi bukan Dirajam Bukan dilempari batu Ya bukan Dicambuk Bukan Dijatuhkan Dari tempat Yang tinggi Itu Jika dia Jatuh Ternyata Masih hidup Diulang lagi Ambil Jatuhkan lagi Harus mati Harus musnah Pelaku Dan Pasangannya Dua-duanya Objek dan subjeknya Harus dimusnahkan Yang ketiga Lebih mengerikan lagi Opsi ketiga Intinya tetap harus mati Harus dimusnahkan Yang ketiga adalah Dibakar Hidup-hidup Dengan api Kasih Bahan-bahan Dinyalakan api Biarkan Sampai tewas Wih Inilah hukum Islam Bagi pelaku Penyuka Sesama jenis Ya Mengerikan kan Luar biasa Baik Kita lanjutkan Sekarang Yang melakukan itu Tentunya adalah Ulil Amri Yang melakukan Eksekusi ini Eksekutornya Ulil Amri Bukan Ormas Bukan Kelompok-kelompok Tertentu Bukan Tetapi Ulil Amri Sekarang kita akan Masuk pada Pembahasan yang Nomor Empat Nomor Empat Yang keempat Penyakit Tentu ada Penyebabnya Setiap penyakit Pasti ada Penyebabnya Sebagaimana Kalau kita lihat Di masyarakat kita Orang terkena Darah tinggi Orang terkena Asam murat Orang terkena Kolesterol Diabet Itu pasti ada Sebabnya Mungkin karena Makanan Yang Berlebihan Atau Tidak mengontrol Makanan Pasti ada Sebabnya Termasuk Homoseks Dan lesbian Ada Sebabnya Apa Sebabnya Apa Sebabnya Sebab yang Pertama Kata para Alim ulama Munculnya Menyukai Sesama jenis LGBT Sebab pertama Lemahnya Iman Imannya Lemah Imannya Lemah Sehingga Dia Terjerumus Kepada Perbuatan Yang dilaknat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Imannya Lemah Bagaimana Solusinya Supaya Iman Tidak Lemah Maka Caranya Nanti Kita akan Bahas Pada Solusi Agar Selamat Dari LGBT Itu Satu Lemahnya Iman Yang kedua Yang kedua Adalah Anggan Menuntut Ilmu Agama Gak Pernah Taklim Makanya Dia tidak Tahu Dia tidak Bisa Mana yang hak Mana yang batil Mana yang ma'ruf Mana yang mungkar Mana yang halal Mana yang haram Mana yang disariatkan Mana yang dilarang Oleh agama Karena dia tidak menuntut ilmu Dia tidak menuntut ilmu Nah Seperti itu Makanya Bapak Ibu sekalian Orang kalau nuntut ilmu agama Hati itu akan menjadi tenang Orang nuntut ilmu Orang kalau tahu ilmunya Hidup ini Akan tenang Dan gak mungkin Kena was-was Gak mungkin Contoh Contoh ya Contoh Seorang wanita Yang dia Memakai Busana Sari Sampai Menyentuh Ketanah Ngeret Tanah Kurang lebih Seperti itulah Ternyata dia Melewati Satu perjalanan Yang disitu Ada genangan air Setelah dia Lewati Ternyata bagian Ujung bawah Pakaiannya itu Basah Dia mulai Bimbar Ya Allah Ini air selokan Atau tidak ya Ini najis Apa enggak ya Netagai sholat Ini sah apa enggak ya Itu kalau enggak taklim Kalau taklim Aman Bagaimana caranya Ketika muncul keraguan Lewatlah di jalan yang kering Maka jalan yang kering itu sebagai penyucinya Enggak usah was-was Silahkan dipakai sholat Pakai yang tersebut Enak kan Sama seperti kemarin pada waktu idul adha Ada beberapa ibu-ibu jadi panitia Untuk yaitu kurban Ternyata ketika dia memotong-motong Hewan kurban itu Dia terciprat Yaitu darah Di jilbabnya Dan di pakaiannya Ketika waktu adha Duhur masuk Dia bingung Ini saya enggak bawa baju Ini sahapan enggak dipakai sholat Ya kan Karena enggak taklim Kalau taklim Tenang Kalau taklim Tenang Apa itu Orang kalau taklim Tahu rumusnya Semua hewan Semua hewan Yang halal dimakan Maka dia kotorannya tidak najis Semua hewan Yang halal kita makan Kotorannya tidak najis Maka kotorannya sapi Kotorannya kambing Tidak najis Wong nabi saja malam menyuruh kita Minum air kencingnya onta Air kencing onta Sudah pernah nyoba bapak ibu sekalian Dicoba bapak ibu Dicoba Saya sendiri belum nyoba memang Saya sendiri Ustaz Disney baru aku katanya gitu ya Ya ini ya Saya sendiri Wong Masuk di kandang onta Kan kita pernah Masuk ke kandang onta Baunya luar biasa Ini malah Kenyat Tapi itu obat itu Obat itu Air kencing onta Ada hadisnya itu Berarti air kencingnya onta Tidak najis Lah omong dijadikan obat Makanya kesimpulannya Hewan yang halal kita makan Kotorannya tidak najis Darahnya Atau apanya Maka pakai aja Sholat Tidak masalah Ya Pakai sholat Meskipun bau Dan tidak masalah Tidak najis Seperti itu ya Makanya pentingnya nuntut ilmu itu Begitu bapak ibu sekalian Pentingnya Cicak 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 Kotorannya kecil apa besar Kecil Itu kalau kena sajada Najis Maka tentunya harus dicuci Kotorannya kecil Kenapa Karena cicak Hewan yang tidak boleh kita konsumsi Haram Ya cicak Bahkan hewan yang harus dibunuh Salah satu hewan yang harus dibunuh Membunuh sekali cicak Sekali pukul langsung mati Pahalanya seratus Dua kali pukul Kurang dari seratus Makanya panjenengan Kalau gak ada kerjaan misalnya Mungkin Bisa dicoba ini bapak ibu sekalian ya Berburu cicak Sekali pukul seratus Pahalanya Nyambi 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 Itu binatang karnifora Beda dengan dop Dop itu binatang melata Kayak nyambi Tapi beda Kalau dop itu binatang yang hidup di padang pasir Warnanya kuning Bapak bisa lihat di youtube Buka Hewan dop Muncul nanti Kuning Melata Persis kayak nyambi Kayak kadal gitu Agak besar ya Gemuk dia Warna kuning Dan itu kalau dikasih Dedaunan Anda ngambil daun Dimakan Herbivora Makanya sohabat itu Makan dop dibiarkan sama nabi Boleh Berarti kotorannya Ustadz gak najis Karena boleh dimakan Tapi nyambi Karnifora Tapi di jalan-jalan Banyak Seko Nyambi Padahal itu Gak boleh itu Dimakan itu Gak boleh ini Karnifor Dan kotorannya Berarti Tidak suci Artinya Najis Gak boleh ya Baik Karena hewannya Tidak boleh dikonsumsi Kita lanjutkan ya Jadi Anggan untuk ilmu Terus Sebab yang lain Pengangguran Nganggur Pengangguran Nganggur Saya pernah diceritai Oleh teman saya Teman saya Jadi dia bercerita Kepada saya Ketika materi ini Saya sampaikan Di Surabaya Dia mengatakan Benar Ustadz Kalau sebabnya itu Salah satu penyakit Sebabnya itu Nganggur Saya itu punya tetangga Kos-kosan Disitu ada tiga Ada lima kamar Tapi yang nyewa Tiga orang Tiga keluarga Berarti Yang Dipenuhi Tiga orang Nah ternyata Dia ini Mungkin Di PHK Sama perusahaan Di PHK Di PHK Dia tinggal sendiri Yang lain sama keluarga Dia tinggal sendiri Di PHK Gak tahunya Ustadz Malam itu keluar kita Ini ya kaget Ustadz Kaget Ternyata Berdan Dan layaknya Wanita Jadi banci Lalu Ditegur Sama Ya Sama teman-teman ini Oh kita tahu Kok dia ini bukan banci Ngapain kamu seperti ini Karena gak ada kerjaan lagi Berarti Salah satu sebab Orang itu Mengambil jalan pintas Yaitu Menyukai Sesama jenis Maka Melakukan Sodomi Dan seterusnya Maka ini Karena pengangguran Nah ini Terus kemudian juga Salah mencari teman Salah Salah cari teman Tidak selektif Makanya Nabi SAW bersabda Agama seseorang itu Mengikuti agama temannya Maka liatlah dengan siapa Dia berteman Nabi juga pernah bersabda Janganlah kalian berteman Kecuali dengan orang beriman Dan janganlah makananmu dimakan Kecuali yang memakannya Orang-orang yang bertakwa Sampai urusan walimah Makanan kita Yang memakan siapa Diatur oleh Nabi Yang memakannya orang-orang soleh Orang-orang yang bertakwa Seperti itu ya Baik Salah mencari teman Terus kemudian Cara dandan yang salah Dandan yang salah Maaf ini Saya pernah menjumpai orang tua Punya anak perempuan Mulai kecil dibiasakan Pakai celana panjang Ternyata betul Ketika sudah agak besar Disuruh pakai rok Susah Susah Setengah mati Sampai teriak-teriak Orang tuanya Seperti itu Karena kebiasaan celana panjang Terus Kemudian Karena sudah kebiasaan Menjadi tomboy Rambutnya dipotong pendek Ya Kumpulannya sama-sesama Yaitu Apa ini Laki-laki Dia tidak mau Kumpul sama perempuan Cara bicaranya Logatnya Gayanya Pakaiannya Bukan layaknya Pakai topi Bayangkan Seperti itu Karena sudah dibiasakan Cara dandan Yang salah Nah ini ya Baik Terus kemudian Di antaranya adalah Suka mengoleksi Gambar-gambar Atau video Purnu Seperti ini Yang tidak senonok Menampilkan aurat Haram Haram Baik Maka ini tinggalkan Karena aurat Yang kita lihat Haram Hukumnya Terus Di antaranya adalah Media informasi Yang merusak Informasi Yang merusak Nah Termus Kemudian Di antaranya lagi Adalah Maharnya Maskawin Maskawin Yang terlalu mahal Jadi Kalau sudah Wanita itu Menetapkan Maskawin Terlalu mahal Akibatnya Banyak laki-laki Yang tidak mampu Sehingga mereka Melakukan Perbuatan yang Seperti itu Maskawin Sarat yang diberikan Terlalu tinggi Seperti itu Baik Terus Kemudian Di antaranya lagi adalah Hukum di negeri tersebut Lemah Hukumnya lemah Di negeri itu Sehingga munculnya LGBT Baik Bapak ibu sekalian Rahimani Warahimakumullah Sekarang kita akan Masuk materi yang Nomor 5 Solusi Agar selamat Dari LGBT Apa solusinya Pak ibu Pasti ada solusinya Sebaik-baik solusi Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah 14 abad yang silam Nabi SAW Ketika beliau melaksanakan Haji wadah Haji perpisahan Haji terakhir Seumur hidup memang Nabi haji sekali Bapak ibu ya Umrohnya 4 kali Nabi itu Seumur hidup Hajinya sekali Umrohnya 4 kali Baik Nabi Pernah mengatakan Di sebuah tempat Namanya Namira Seperti nama masjid kita ini Masjid Namira Ini ada satu tempat Di kawasan Yaitu Arofa Namira Nabi menyampaikan khutbah Khutbah Haji perpisahan Apa kata Nabi Dari Ibn Abbas Dia berkata Rasulullah SAW Berstabda Ini Tersesat Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Apa perintah Allah Apa larangannya Allah Apa perintah Rasul Apa larangan Rasul Kembalikan Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Dan diantara Solusi Yang bisa kita Sampaikan adalah Allah SWT Memerintahkan kepada Para pemuda Untuk segera menikah Jangan Menunggu-nunggu Jangan Akibatnya Kalau terlalu Menunggu Maka akan melakukan Perbuatan yang dilarang Minimal onani Na'udzubillah Mindalik Onani Ya Meskipun dia lakukan sendiri Nah Maka yang seperti ini Hindari Lebih baik menikah Makanya seorang tua Kalau ada Anaknya Yang memiliki Hawa nafsu yang Tidak bisa dibendung Maka izinkan dia Untuk menikah Sebab ada seorang Anak itu Dia bilang kepada saya Saya ini ustad Saya ini ustad Kuliah saya Belum kelar Tapi keinginan kuat Untuk menikah Ini luar biasa Saya ini Sudah minta izin Kepada ayah saya Untuk menikah Ternyata kata Ayah saya Kamu nanti Kalau nikah Terus Gimana Memberi nafkah istrimu Sedangkan kamu Belum bekerja Kuliahmu Belum kelar Tutup Kuliahmu Kerja Singmapan Baru Nikah Ini anaknya orang Nanti kamu Tambah dosa Sedangkan Syahwat saya ini Ustaz Tidak bisa dibendung Saya khawatir Nanti saya jatuh Kepada maksiat Ya Bisa gak Ustaz Menjadi Menjembatani saya Untuk menyampaikan Ke orang tua saya Karena saya sudah Sampaikan Kekah Itu Saya berjanji Tetap menyelesaikan kuliah Sembari saya nikah Ustaz Akhirnya saya sampaikan Saya tunjukkan Kalau tidak Nanti dampaknya luar biasa Fitnanya luar biasa Kalau dia melakukan Maksiat Anda Orang tuanya Kena dampaknya Karena Anda Menghalang-halangi Umur sudah cukup Dia sudah punya Kemampuan Secara laki-laki Dia bisa Menyalurkan Sahwatnya Tinggal Tinggal nanti diselesaikan Mudah-mudahan Allah kasih rezeki dia Sebagaimana Janji Allah Dalam Al-Quran Orang menikah itu Maka rezekinya Datang tidak Disangka-sangka Bahkan kata Nabi Barang siapa yang menikah Maka dia telah menyempurnakan Separuh imannya 50% Imannya sempurna Maka bertakwalah kepada Allah Untuk nutupi 50% berikutnya Lalu kaitannya apa Nikah sama bertakwa Kalau suaminya bertakwa Istrinya bertakwa Apa katanya Allah Dalam Al-Quran Surat At-Tolak Bertubi-tubi Allah berfirman Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Allah akan berikan Jalan keluar Allah akan berikan Rizki dari arah Yang tidak disangka Sangka Loh Jelas Cukup Belum Berikutnya Surat At-Tolak Ayat 2-5 Apa kata Allah Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Allah akan mudahkan Semua urusannya Berhenti Belum Allah tutup ayatnya Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Allah akan Hapus semua Dosa-dosanya Kesalahannya Dan Allah Akan lipat Gandakan Ganjaran Pahala Untuknya Mudah-mudahan Kita semua Termasuk orang-orang Yang bertakwa Kepada Allah Makanya Kalau nikah Rizki Kok masih Serat Nikah lagi Karena nikah Ini Pembuka Pintu Rizki Jangan takut Betul ya Seri itu ya Bapak Ibu sekalian Ternyata Nikah lagi Yang kedua Masih miskin Serat Nikah lagi Sampai Yang empat Ternyata Masih serat Kodar Allah Selesai Kan belum Ini upaya Ini soalnya Iya Baik Mungkin ada yang Salah Iya Baik Kita lanjutkan Sekarang Terus Menjauhkan diri Dari sarana-sarana Yang menjerumuskan Manusia Kepada zina Suka memandang Yaitu hal-hal Yang tidak senonoh Membangkitkan Sahwat Maka ini Tinggalkan Tinggalkan ini Termasuk Suka duduk-duduk Yaitu di cafe Kungku Di mana ini Bioskop Cafe Tempat wisata Dan seterusnya Mendatangi aksi panggung Dan seterusnya Maka hindari Ini semua Hindari Ini adalah sarana Pemicu Melakukan perbuatan-perbuatan Yang seperti ini Termasuk diantaranya Memisahkan anak Dari tempat tidurnya Pisahkan Pisahkan Jangan Dua anak laki-laki Satu selimut Jangan Pisahkan Kalau bisa Dipisah Anak laki-laki Perempuan Pisah Sesama wanita Jangan satu selimut Kalau bisa Dibedakan Bagaimana Kalau misalnya Dia tidak punya Kemampuan Dia adalah Termasuk orang Yang tidak Berkecukupan Maka paling tidak Dikasih hijab Sesuai kemampuannya Atau mungkin Anak laki-lakinya Tidur dengan ayahnya Dan seterusnya Dan itu tempat Yang terpisah Agak dipisah Tidak Kemudian Satu selimut Dan ini dilarang Ini dilarang Dan menyibukkan diri Dengan beramal soleh Melakukan Amalan-amalan Yang wajib Dan amalan-amalan Yang disunahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian Terakhir Materi terakhir Ya Sebagai penutup ya Sebagai penutup Ya Sebelum yang terakhir Fiki Banji Ya Fiki Banji Ya Sebelum yang terakhir ini Fiki Banji Ya Perlu diketahui Ada yang tertinggal Tadi satu Ciri-cirinya Kaumnya Nabilut Alaihi Wasallam Tertinggal Tertinggal Satu aja Ciri-ciri kaum Nabilut Alaihi Wasallam Itu kata Ibn Abbas Rodhiallahu'an adalah Suka memakai cincin Di jari tengah Sama telunjuk Gak boleh Laki-laki itu Boleh pakai cincin Tapi yang gak boleh Itu jari telunjuk Sama jari tengah Ini gak boleh Lah ini tidak Lima-limanya cincinan semua Oh Ya Laki-laki ini Boleh pakai cincin Itu kapan Dimana Letaknya Pak Bu Maaf ya Ini Mumpung saya Sampaikan Saya jelaskan Sedikit Masalah cincin Yang pertama adalah Memakai cincin itu Tangan kanan Bukan tangan kiri Tangan kanan Tangan kanan Tangan kanan Terus Untuk laki-laki Memakai cincin itu adalah Boleh di dua tempat Pilih salah satu Yang pertama Yang pertama Yang paling afdol Jari manis Yang paling afdol Adalah jari manis Terus Yang kedua adalah Yaitu jari kelingking Boleh jari manis Boleh jari kelingking Tapi tangan kanan Cincin Untuk laki-laki Terus Jangan memakai cincin Pada jari telunjuk Dan jari tengah Itu larangannya Nabi ada dalam Riwet Anasai Nomernya 5286 Dilarang oleh Nabi Riwet Anasai Jari telunjuk Sama jari tengah Apalagi jempol Gak boleh Yang boleh itu Cuman dua ini Untuk wanita Bebas Wanita Lima-limanya Mau dikasih cincin Gak apa Gak apa Perempuan Wanita Lah ini laki-laki Laki-laki Dia gak punya rahim Gak punya rahim Maka yang boleh itu Cuman Jari manis Atau jari kelingking Kecuali Kalau fungsinya itu Adalah untuk Stempel Sebagaimana Di zaman Nabi Raja-raja Waktu itu Tidak mau membaca surat Kalau surat itu Gak ada stempelnya Makanya Nabi Pakai cincin Cincinnya berukir Muhammad Rasulullah Itu ditaruh Di tangan kiri Nabi Untuk stempel Yang tangan kanan Menekan Tertekankan Karena raja-raja Waktu itu Gak mau baca suratnya Nabi Karena gak ada stempel Makanya Nabi Melakukan itu Jadi kalau Pak Jenengan Pakai cincin Yang bener Yang mana Kalau untuk Hias-hiasan Yang bagus Ya Gaya-gayaan Yang bagus Itu tangan kanan Tapi kalau untuk stempel Sekarang stempel Gak ada Ustaz cincin Stempel itu Seperti itu Maka Lakukan di tangan Sebelah kiri Jam juga gitu Pakai jam Katanya para ulama Di zaman Nabi Gak ada jam Tapi ulama berfatwa Kalau tujuannya Untuk hiasan Berhias Laki-laki kan Boleh berhias Maka tangan kanan Pakai jam Tapi kalau tujuannya Pakai jam Fungsinya Untuk mengetahui sholat Kan ada Tiap lima waktu Jam itu berbunyi Ngasih alarm Oh waktunya sholat Itu tangan kiri Kiri tempatnya Tapi kalau untuk Ya hiasan Kanan Ya Kalau wanita Bebas Wanita Bebas Ya Bisa diwami Sampai disini Jadi pakai cincin aja Ada aturan Main Dan kalau bisa Cincin yang ada Batu permatanya Ketika sholat Tolong 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 Kalau bisa Batu permatanya Dibalik Sebab kita Kalau tahiyat Pakai batu permata Yang ada Di sebelah kanan kita Pasti ngelirik Koyoy kecubung Koyoy Kecubung Tak safir Koyoy Tak husu Akhirnya ahliat Maka dibalik Supaya Saudara kita Sholatnya Tidak terganggu Dan kita pun Sholat tidak Lihat cincin itu Ketika tasahut Kan pandangan kita Kan arah jari telunjuk Bukan ke tempat sujud Itu baik Kita lanjutkan VK banji Bapak ibu sekalian Singkat ya VK banji Banji itu Istilah banji Ada tiga Istilah banji Ada tiga Yang pertama Mukhonnas Mukhonnas Ya Mukhonnas itu Banji Atau bencong Atau waria Mukhonnas Banji Bencong Atau waria Berarti laki-laki Menyerupai seperti wanita Yang berikutnya Mutara jila Mutara jila Ini adalah tomboy Wanita yang menyerupai Laki-laki Wanita Makanya bapak-bapak Jangan sampai menyerupai Seperti wanita Contohnya Pakai sandal Sandal yang Sangat Punya ciri khusus Itu sandal wanita Contoh Bapak-bapak pakai sandal Warnanya Ping Hindari Iya Sandalnya bunga-bunga Itu pasti jalannya Jalannya beda itu Pasti itu Lihat itu Pasti jalannya beda Bunga-bunga Iya Seperti itu Warnanya pink Iya Seperti itu Hindari-hindari Ibu-ibu juga begitu Jangan memakai sepatu Atau sandal Atau pakaian Yang menjadi ciri khas Yaitu laki-laki Ya baik Seperti misalnya Celana Panjang Meskipun ibu-ibu Pakai kulot 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 itu kan celana panjang Tapi lebar Maka tetap ditutup abaya Karena wanita Kalau memakai kulot Meskipun lebar Akan membentuk Lekukan kakinya Nah dalam hal ini Hindari ya Hindari Kita lanjutkan Yang nomor tiga Hunsa Hunsa ini adalah Interseks Atau berkelamin ganda Jadi beda-beda ya Ada Mukhonas Banji Bencong Atau waria Yang kedua Mutarojila Tomboy Tomboy Yang nomor tiga Hunsa Hunsa itu Interseks Atau istilahnya Berkelamin ganda Baik Sekarang Kita sebutkan Banji ada dua Banji ada dua Ada yang alami Ada yang sengaja Meniru-niru kaum wanita Ada Ada banji itu alami Mulai kecil Gayanya lemah Gemulai Iya Saya pernah Bapak ibu sekalian Saya pernah Ketika saya diminta Untuk membimbing Apa istilahnya itu ya Dauroh Dauroh Atau istilahnya Apa itu istilahnya Apa itu Yang nginap beberapa hari Itu di alam Itu apa itu namanya Kemah Apa itu namanya Istilahnya itu Ya betul Nah Itu Ternyata Anak-anak kecil ini SD Itu Saya diminta Untuk memberikan kajian Yaitu Bagda Subuh Sama Bagda Maghrib Hanya itu saja tugas saya Saya lihat Setelah kajian Subuh Ada satu anak Laki-laki Menarik perhatian saya Menarik perhatian saya Saya lihat Saya lihat Satu Dia bertemannya sama anak perempuan Saya biarkan saja Terus Terus Giliran ketika mandi Mandi pagi Saya lihat Ternyata Ternyata Semua teman-temannya Pakai handuk Itu Handukan itu Nutup sampai pusarnya Handukan itu Jadi dadanya kelihatan Dia ini Tidak Handukan itu sampai sini Di bebet Oh Rodok lembeng Rodok lembeng Rodok anu Iya Sih Sih Sebentar Terus kemudian Tak lihat lagi Terus Tak pantau Terus sama saya Tak pantau Tiap kali-kali ngomong Setiap kali ngomong Seperti logetnya perempuan Bibirnya Terus tangannya Kadang-kadang dia Kalau ngelamun Saya perhatikan Saya Tertarik sama satu anak ini Soalnya Terus suka begini Tangannya itu Suka begini Ini kan gak pantas Untuk laki-laki Masa Diam itu sampai begini Laki-laki itu yang maco Seperti itu Akhirnya Kemudian saya dudukkan Saya tanya Saya tanya Saya tanya Ternyata benar Ternyata benar Jadi mulai kecil Ini Pendidikan orang tua yang salah Ya Ya itu seperti itu Terus dibiarkan main sama anak perempuan Jadi gak mau main perang-perangan Mainnya itu dakonan Ya Setelah itu Main bekel itu Bekel Itu seneng dia Tapi begitu perang-perangan Gak mau dia Seperti itu Baik Maka ini ada Yang alami Alami Ada Memang dia Gemul Lemah gemulai Bahwanya Sampai besar pun Ada yang seperti itu Terus ada yang kedua Tidak alami Sengaja Sengaja Niru-niru Ya niru-niru Seperti wanita Nah itu Macem banci Yang kedua Nah Terus kemudian Beberapa profesi banci Di antaranya adalah Biasanya banci itu Profesinya Satu Penatarias Salon Salon Ya Salon Ya Saya pernah Masuk Potong Langganan saya tutup Langganan saya Tutup Pulang kampung Ini ada satu buka Sedangkan ini Rambut sudah Saya Gak biasa Rambut panjang Itu memang gak biasa Padahal itu sunai Sesekali rambut panjang Tapi saya sendiri Gak biasa Akhirnya Masuklah saya Assalamualaikum Dijab Saya denger dia jawab Waalaikumsalam Saya duduk Kemudian mulai Dia tanya Yang saya tahu Ini ciri bahasanya Adalah ciri bahasa Permuan Mau dipotong Model apa Saya gak bisa nirukan deh Saya gak bisa Banci-bancian Bencong-bencongan Akhirnya saya Oh warung-warung Maaf-maaf Saya salah masuk Maaf saya salah masuk Loh katanya potong Gak-gak Gak jadi Bapak ibu sekalian Maka biasanya Profesinya salon Penata rias Yang kedua pengamen Yang nomor tiga pelawak Pelawak Dia harus memperagakan Adegan Banci-bancian Terus penjajah cinta PSK Desainer Busana Penyanyi Lihat di layar kaca anda Celebrity kita Hampir Hampir kita lihat Ngomongnya Gaya perempuan Lendel Lembeng Layaknya Paling wanita bagaimana Pada laki-laki ini Itulah profesi Daripada banci Terus kemudian Di antaranya adalah Beberapa kebiasaan Banci Suka memacari Mewarnai tangan Atau kaki Tangannya suka Dikasih pitek Diwarnai Terus kemudian suka Berjoget Terus kemudian Memangkas jenggot Jenggotnya dipangkas Termasuk Bulu yang ada Di mana ini Kaki Itu karena Dia laki-laki kan Itu dicukur Sama dia Terus pakai anting Laki-laki Pakai anting Banyak Itu kalau di Amerika Ada simbolnya Itu saya pernah Menyampaikan ini Kalau ada laki-laki Pakai anting-anting Sebelah kanan Itu berarti Simbolnya adalah Dia Mensodomi Dia yang mensodomi Itu simbol itu Simbol Kalau pakai Anting-anting kiri Berarti dia yang Disodomi Dia korban Kalau dua-duanya Itu ditendek Kasih anting-anting Ditendek Berarti Bisa dua-duanya Dia mensodomi Atau disodomi Di negeri kita Anda lihat Di traffic light Lampu merah Mata ditendek Bibir ditendek Lidah ditendek Telinga ditendek Sampai molor Perutnya ditendek Kira-kira Di apaan Kira-kira Ini kira-kira Ini gak boleh Haram Haram Gak boleh Tinggalkan Karena apa Makanya laki-laki Gak boleh pakai sutra kan Gak boleh Sutra itu Sifatnya lembut Kalau wanita Boleh pakai sutra Laki-laki Gak boleh pakai sutra Sutra itu Sifatnya lembut Laki-laki Gak boleh Punya jiwa Kelembutan Seperti lembutnya sutra Laki-laki Gak boleh pakai Cinjin emas Karena emas itu Gemilau Wanita Boleh pakai Cinjin emas Karena wanita Itu memang Kodratnya Suruh tampil Gemilau Yaitu Apa ini Blowing Apa ini Apa itu istilahnya Glowing 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 Kan gitu ya Glowing Kalau laki-laki Gak boleh Masa laki-laki Makanya gak boleh Pakai cincin emas Laki-laki Maka hindari Karena itu akan Tercermin pada Kepribadian kita Terus Beberapa hukum Seputar banji Jadi imam sholat Bagaimana banji Jadi imam sholat Kalau banjinya Banji alami Mulai kecil Sudah lemah gemulai Maka boleh Katanya ulama Banji alami Banji alami Boleh Yang kedua Yang kedua Yang kedua Banji menjadi saksi Kalau banjinya Banji alami Gak apa-apa Tapi kalau banjinya itu Adalah banji yang Sengaja Meniru-niru Kaum wanita Maka dia Gak boleh jadi imam Dan tidak boleh Jadi saksi Ya Terus kemudian Di antaranya lagi adalah Yaitu Di antaranya adalah Bagaimana Kalau itu adalah Hunsa Intersek Berkelamin ganda Katanya para ulama Yang berkelamin ganda ini Ya Berkelamin ganda ini Itu kalau jadi imam Urutannya Imam laki-laki Makmum laki-laki Terus kemudian Makmum laki-laki Anak kecil Saya ulang ya Imam laki-laki Makmum laki-laki Dewasa Makmum laki-laki Anak kecil Berikutnya Hunsa Yang berkelamin ganda Itu letakkan di belakang Bahkan katanya Ulama harus ada tempat Khusus untuk dia Karena ini Tidak jelas Ini apa orang ini Cenderungnya kemana Ya karena dia Berkelamin ganda Nah seperti itu Ada pun Kalau wanita Bagaimana ini Untuk wanita Kalau wanita Tomboy Dan seterusnya Maka dalam hal ini Atau mereka yang Berkelamin ganda Jadi dia cenderungnya Ke perempuan Tetapi dia Berkelamin ganda Maka dia Tidak boleh Ketika jadi Imam Sejajar Dengan Makmum yang lain Ya Maka dia harus Berada di bagian Paling belakang Allah Sampai seperti itu Diatur oleh agama kita Demikian yang bisa Kami sampaikan Maka Saya anggap Tuntas materi ini Nanti materinya Akan kami share PDF-nya Ke Takmir Masjid Namira Dalam bentuk PDF Kami cukupkan Mudah-mudahan Menjadi tambahan Ilmu yang Bermanfaat Semoga Allah Menjadikan Kita dan keluarga kita Orang-orang yang Istiqamah Berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Semoga Allah Hindarkan kita Anak keturunan kita Keluarga kita Dari fitnah Syahwat Dan fitnah Syubuhan Kita tutup Wassalamuala ala nabiyyina Wa ala alihi Wassabi Wassalam Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh